Bupati Saburai Jua terpilih, Orien Patriot Riwukore, membantah surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tentang status keluarga negaraannya. Menurut Orien, status keluarga negaraannya itu sudah diurus prosesnya oleh seseorang. Orien mengatakan ia menjadi kepala daerah di Saburai Jua untuk mematuhi wasiat orang tuanya membangun tanah leluhurnya di Saburai Jua. Orien juga mengaku sudah bertemu dengan Kapolda NTT Irjenpol Lotaria Latif Jumat Siang. Saya calonkan sebagai Saburai Jua karena hanya sesuai dengan amanat orang tua. Bapak sendiri, statusnya memang keluarga negara Amerika Serikat? Menurut saya bukan, saya keluarga negara Indonesia. Bukan negara juga? Bukan, saya keluarga negara Indonesia. Sebelumnya, aparat Polda Nusa Tenggara Timur melakukan investigasi atas polemik status keluarga negaraan Orien Patriot Riwukore. Penyidik juga sudah memulai pengumpulan alat bukti dan berkoordinasi dengan Bawaslu serta KPU DNTT. Dan dengan berkomunikasi dengan instansi terkait seperti KPU Bawaslu untuk mendapatkan bukti apakah perintah tersebut dapat masuk pada atau ada unsur pindanannya atau tidak. Bersamaan dengan proses investigasi, Kementerian Dalam Negeri mengaku telah memanggil KPU dan Bawaslu NTT. Kemendagri menegaskan, Mendagri Tito Karnavian akan memutuskan status Bupati Saburai Jua terpilih sebelum tanggal 17 Februari mendatang. Berdasarkan data resmi dari LHKPN, Orien diketahui memiliki total harta sebesar 33 miliar rupiah. Harta berbentuk tanah dan bangunan tersebar di beberapa wilayah Amerika Serikat seperti Alabama dan Kalifornia serta di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, LHKPN juga mencatat aset seperti beberapa mobil dan harta bergerak lainnya dengan nominal 76,2 juta rupiah, surat berharga 1,6 miliar rupiah, kas dan setara kas senilai 199 juta rupiah serta utang senilai 5,5 miliar rupiah. Ini bukan kali pertama pemerintah kecolongan atas pejabat negara yang diketahui memiliki dua keluarga negaraan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang keluarga negaraan Republik Indonesia telah tertulis bahwa seorang WNI akan kehilangan statusnya jika memiliki keluarga negaraan selain Indonesia. Sementara untuk menjabat sebagai kepala daerah diharuskan berstatus sebagai warga negara Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia